Pernah gak sih kalian ketika service Dapetin kasus yang lumayan bikin pusing Ditambah lagi Ada masalah lain seperti solder kalian itu Gak nempel sama timahnya Seperti hal yang sering saya alami Nah teman-teman Buat teman-teman yang belum tahu cara memperbaiki Ataupun cara membuat timah Agar bisa nempel lagi ke solder seperti solder baru Oke saya akan berbagi cara dan tipsnya Di video kita kali ini Oke langsung aja check this out Nah sebelum kita memponis sebuah solder itu Ketika kita dapatkan sudah tidak menempel lagi ke timahnya Kita sebelum memponisnya Kita harus tahu dulu penyebabnya apa Salah satu penyebab dari solder tidak menempel lagi di timah Seperti soldernya yang sudah mulai rusak akibat usia Adalah salah satunya jarang dibersihkannya si mata soldernya Yang membuat banyak tim tumpukan kotoran di mata soldernya Yang membuat si timah tidak mau nempel Jadi ini sebenarnya bukan timah yang tidak mau nempel ke solder Namun si timah ini terhalangi oleh beberapa kotoran Yang membuat timah dan solder ini tidak bisa menyatu Nah untungnya pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman Dengan biaya yang sangat murah Tidak perlu membeli solder yang baru Ditambah lagi mudah didapatkan dimana-mana Kalian bisa mendapatkan solder kualitas baru Dengan harga yang lebih murah Nah sebenarnya ini bukan membeli solder baru ya Namun saya ingin berbagi pembersih solder yang Sudah sangat lama saya pakai dan manfaatnya itu luar biasa teman-teman Nah di depan kita ini sudah ada solder Nah ketika saya tempelkan solder seperti ini Dia tidak mau nempel ke bagian mata soldernya Dikarenakan solder ini sudah tua juga Ditambah juga usianya sudah tidak mudah Nah solder ini bisa teman-teman lihat ya Tadi ada bagian hitam di depannya Bisa teman-teman lihat Dia tidak mau nempel di mata soldernya Nah saya ingin memberitahu ke teman-teman Mengapa solder yang nempel itu kita perlu dan penting Karena ketika kita service handphone Misalnya kita mengganti konektor Kita kan harus menyolder pinnya itu Nah ketika kita menyolder pinnya Kita harus menempelkan timahnya ke soldernya Nah jika soldernya seperti ini Kita cukup membersihkannya dengan cara seperti ini Nah ini teman-teman adalah Kawat baja yang saya beli di pasar ya Teman-teman yang saya gunakan setiap saya melakukan service Harganya pun sangat murah Ini sekitar 5 ribu saja teman-teman Ini bisa membuat solder teman-teman bagus lagi Ya seperti kualitas baru ya teman-teman Karena timahnya akan bisa menempel lagi ke mata soldernya Nah ini teman-teman sudah saya bersihkan Lalu kita akan coba pakai ini menempel Kita coba Yap Bisa teman-teman perhatikan Saya hanya sedikit saja menggosok bagian mata soldernya Di bagian depannya Menggunakan kawat baja ini Dengan cara yang terbilang sangat mudah Namun memiliki akibat yang sangat baik dalam soldernya Seperti itu teman-teman Bisa teman-teman perhatikan Timah soldernya menempel dengan kuat di mata soldernya Membuat saya ketika service Lebih mudah dalam Mengerjakan kasus yang saya alami Ketika pendukung-pendukungnya ini dalam keadaan baik ya teman-teman Nah jadi itu teman-teman Sedikit tips dari saya Seputar service lagi Untuk cara memperbaiki solder yang tidak menempel timahnya ke mata soldernya Dengan cara yang sangat super murah Dan cara ini bisa diterapkan dimanapun teman-teman berada Karena kawat baja ini bisa teman-teman temukan di pasar Di warung ya Dengan harga yang sangat murah Tidak mahal ya Berbeda dengan pembersih solder yang biasa kita temukan di online Harganya itu lebih dari ini ya teman-teman Padahal untuk kualitasnya saya lebih merekomendasikan yang ini Seperti itu teman-teman Mudah-mudahan bisa dijadikan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih